Intro Saudaraku, siapa yang tidak suka sayur yang satu ini? Ya, tumis atau oseng kangkung Sebagian besar orang pasti suka Karena selain rasanya magnyus Ternyata kangkung juga mengandung banyak sekali kandungan-kandungan yang bergisi Sehingga sekaya akan manfaat Seperti menjaga kesehatan mata Anti radang Menjaga diabetes Melawan kerusakan hati atau liver Menjaga dehidrasi Mengatasi anemia Mengurangi resiko terkena penyakit kronis Dan sebagainya Nah, segera Sejalan dengan semua kebaikan dan manfaat kangkung yang begitu luar biasa Kangkung juga memiliki filosofi Sampai-sampai ada pepatah Jawa yang mengatakan Lurua galihei kangkung Yang artinya Carilah batang kangkung Loh, kira-kira Apa artinya? Artinya adalah Kita diminta untuk Memperhatikan Dan mempelajari Batang kangkung Lihatlah saudaraku Sayur kangkung Mempunyai keunikan Bila dibandingkan dengan sayuran-sayuran lainnya Seperti bayam Daun singkong Dan sejenisnya Bedanya apa? Ya Batang kangkung Di dalamnya berongga Kosok Dan tidak berisi Sementara Batang sayur bayam Dan daun singkong Berisi atau padat Nah Batang yang kosong ini Mempresentasikan Hati yang kosong Hati yang selalu ikhlas Di dalam menjalani kehidupan ini Dengan demikian Jika kita kaitkan Ya Antara segudang kekayaan manfaat Dari sayur kangkung Dengan filosofi tadi Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah Mari Jadilah insan-insan yang selalu bermanfaat bagi siapapun Dengan hati yang ikhlas Jadilah Sumber berkat bagi yang lain Tanpa pamrih Dan tanpa mengharapkan balasan apapun Percayalah saudara Jika kehidupan kita Kita jalani seperti filosofi sayur kangkung Maka kehidupan akan dapat kita jalani Dengan penuh kebahagiaan Dan juga damai Dan damai Sedahtera Bersama dengan yang lain Salam Nah saudara ku Mari kita nikmati sayur kangkung Pada hari ini Nikmat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya